Pada era digital saat ini, smartphone sudah menjadi salah satu benda yang paling dibutuhkan manusia. Adanya smartphone bisa membuat kehidupan sehari-hari menjadi lebih mudah, baik untuk berkomunikasi, memesan makanan, dan lain sebagainya. Meski begitu, ada tujuh kesalahan menggunakan smartphone yang bisa membawa penggunanya ke neraka. 1. Main judi online Islam secara tegas telah mengatur bahwa judi dalam bentuk apapun, hukumnya adalah haram. Tidak terkecuali judi online, Dalil haramnya perjudian tersebut dengan jelas termaktub dalam Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 90 yang artinya, Sesungguhnya, meminum, hamar, berjudi, berkorban untuk, berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. 2. Gibah di medsos Gibah di media sosial punya konsekuensi dosa jariyah alias dosa yang terus turun-temurun. Dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 12, Allah berfirman, Dan janganlah kamu sekalian bergibah, menggunjing, satu sama lain. 3. Untuk pacaran Meskipun melalui virtual kita tidak bertatap langsung dengan kekasih, dalam agama Islam pacaran virtual tetap dilarang. Hal ini disebabkan apapun bentuk pacaran, pacaran tetap bisa mengundang hawa nafsu dan bahkan bisa berujung zina. Pernyataan ini sesuai dengan Al-Quran Surah Al-Isra, ayat 32 yang berbunyi, Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu ialah suatu perbuatan yang kejih, dan suatu jalan yang buruk. 4. Transaksi haram Suatu transaksi dilarang karena objek, barang dan, atau jasa, yang ditransaksikan merupakan objek yang dilarang, haram, dalam hukum agama Islam. Dari Jabir Ibn Abdullah Rodiyallahu Anhu bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda di Mekah pada tahun penaklukan kota itu. Sesungguhnya Allah melarang jual beli minuman keras, bangkai, babi dan berhala. 5. Lihat foto buka aurat Dalam Islam, melihat atau melakukan sesuatu yang membuka jalan terjadinya perzinaan hukumnya haram. Baik itu melihat langsung ataupun hanya melihat gambar porno. Allah berfirman, katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Quran Surah An-Nur ayat 30 6. Melihat wanita joget Melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah yang artinya menonton video seksi sama halnya dengan melakukan zina mata. Sebagai mana sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah telah menetapkan atas diri anak keturunan Adam bagiannya dari zina. Dia mengetahui yang demikian tanpa dipungkiri. Mata bisa berzina, dan zinanya adalah pandangan yang diharamkan. 7. Melihat video porno Seluruh yang berhubungan dengan film ini dari proses produksi, pengedaran, lalu menontonnya adalah perkara haram semuanya. Allah telah berfirman dalam Surah An-Nur ayat 30, Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!